Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Marsingman Mahana Putra Sudirman Di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang apa aja alat-alat beras Dan cara memegang alat-alat tersebut dengan baik dan benar Tapi sebelum kita mulai ke videonya Yang belum subscribe, subscribe dulu yuk Dan nyalain notification bell-nya Biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya Dari Marsingman Mahana Putra Sudirman Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lanjut aja ke videonya Jadi, dalam divisi brushline ada 4 seksion nih teman-teman Yang pertama ada trumpet, melophon, bariton, dan tuba Nah, dalam divisi brushline terbagi lagi menjadi 2 seksion Yaitu ada high brush dan low brush Untuk high brush, contoh alatnya itu ada trumpet dan melophon Dan untuk low brush, contoh alatnya itu ada bariton dan tuba Pertama-tama, pastikan sebelum Anda memegang alat brush Tangan kalian harus menggunakan sarung tangan atau glove Supaya alat brushnya tidak kotor Dan di sini, saya akan mencontohkan cara memegang alat rumpet Yang pertama, tangan kiri dimasukkan ke sini Dengan telunjuk dan jempol menggenggam seperti ini Lalu, jari tengah masuk ke ring Dan untuk jari manis dan jari kelingking, menggenggam di bawah seperti ini Dan untuk tangan kanan, jari kelingking masuk ke sini Lalu, 3 jari atas, sedia di masing-masing valve Dan jempol menopang di bawah Jadinya seperti ini Untuk cara memegang melophon sama dengan trumpet Dan hasilnya seperti ini Cara memegang bariton sama pula dengan trumpet Dan hasilnya seperti ini Untuk cara memegang tuba, berbeda dengan 3 alat sebelumnya Yaitu yang pertama, untuk tangan kanan dengan jari kelingking dan jempol Masuk ke 2 ring seperti ini Selanjutnya, 3 jari lainnya sedia di masing-masing valve Untuk memencet valve Untuk tangan kiri, beberapa orang berbeda Kadang ada yang memegang di sini Di sini Dan ada yang langsung sedia di sini Dan dari saya, lebih prefer lebih mudah di sini Supaya waktu up Tinggal berpindah dari atas ke bawah Dan jika akan menurunkan Tinggal berpindah lagi ke atas Nah, itu dia tadi videonya Jangan lupa kalian like, komen, share, subscribe Dan nyalain notification bell-nya Biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya Dari Marsingman Bahana Putra Sudirman Jangan lupa juga kalian follow Susmet MBPPS yang lain di sini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye-bye